Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di AMH Channel Di video kali ini kami akan mengulas mobil SUV premium tapi masih terentang harga mobil LCGC, yaitu 130 juta rupiah Tapi pilihan SUV kali ini cukup menarik nih teman-teman, karena SUV premium yang akan kami ulas kali ini semuanya punya pilihan penggerak roda yang berbeda-beda Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke langsung saja ke mobil yang pertama, Toyota Fortuner TPG Luxury 2,7 liter tahun 2006 Dari awal kemunculannya, Toyota Fortuner sudah terlahir sebagai sebuah SUV yang menegaskan kesan mewah, gagah, dan membayar wibawa Bahkan sampai saat ini pun jika menunggangi Fortuner keluaran pertama pun aura wibawanya masih sangat bisa dirasakan Toyota Fortuner pertama kali dilucurkan di Jakarta International Motor Show pada tahun 2005 Dengan mesin bensin 4 silinder berkapasitas 2700 cc Dan mesin 2,7 liter ini jadi Fortuner temurah saat ini Kodo mesinnya 2 TR FE 2693 cc 4 silinder 16 katup DHOAC VVTI Telaga maksimalnya 158 PS Dan torsi maksimalnya 241 Nm Punya transmisi 5 speed manual dan 4 speed otomatik Dan juga berpenggerak roda belakang Foto fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus PA Dual SRS airbag Electric mirror Audio steering switch Teal steering MID display AC digital auto climate Dan AC di baris K3 Console box dengan armrest Armrest belakang Wipper belakang Dan sensor parkir Kelebihan dari Fortuner ini menurut kami adalah Desain mobil ini yang sangat berbibawa Mesin dan transmisinya bandel Spur padnya melimpa Perawatannya mudah dan murah di kelasnya Kaki-kaki tergolong kokoh Interiornya solid Tidak mudah retol Dan kabinnya cukup luas Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah Akselerasinya sedikit boyo Body rollnya terasa limbung Suspensinya agak keras Remnya kurang pakem Feedback stirnya kurang baik Fiturnya kurang lengkap Dan material interiornya mudah kotor Untuk konsumsi BBMnya dalam kota sekitar 6-7 km per liter Dan luar kota sekitar 10-12 km per liter Toyota Fortuner TPG Luxury 2,7 liter tahun 2006 Untuk kondisi bagus dan taat pajak Harganya dibulai dari sekitar 130 juta rupiah Dengan pajak per tahun sekitar 3,5 juta rupiah Yang kedua Mazda CX-7 tahun 2010 Mazda CX-7 hadir pertama kali di tahun 2006 Di Los Angeles Auto Show Dan didesain seluruhnya dari Mazda Tanpa adanya sentuhan dari Ford Masuk ke Indonesia mulai tahun 2008 Dan berakhir kiprahnya di seluruh dunia di tahun 2012 Akibat biaya produksi tidak sebanding dengan harga jualnya CX-7 bukan didesain untuk sebuah kenyamanan Seperti pesaingnya Toyota Harrier atau Nissan Murano CX-7 terlahir dengan gaya sporty Tapi tetap dengan konsep mewah Sangat cocok dipakai oleh anak muda yang sporty dan berkelas Untuk kode mesinnya MZR 2.261 cc 4 silinder 16 katub Dhuac Dengan teknologi D-ISI Turbo Charger Tenaga maksimalnya 235 HP Torsi maksimalnya 350 Nm Punya transmisi metric diptronic 6-speed Dan berpenggerak ronda depan Fiturnya cukup lengkap Diantaranya adalah Rem ABS plus EBD plus BA Gilles entry Electric retractable mirror Kursi driver electric Enam buah airbag Tilt dan telescopic steering Audio steering switch Cruise control Auto HID headlamp Auto wiper Traction control MID display Head unit dengan CD changer AC digital auto climate Sudah dilengkapi dengan sunroof Pemanas kursi depan Konsol tengah dengan armrest Armrest belakang dengan 2 cup holder Wiper belakang Dan kamera mundur Kelebihan dari CX7 ini menurut kami adalah Mesin turbonya bundle Desainnya sporty dan fun to drive Transmisi metricnya responsif Tenaganya garang di putaran atas Handlingnya tergolong stabil Feedback steeringnya sangat baik Legroomnya tergolong luas Dan kualitas audionya sangat bagus Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah sedikit boyo di putaran bawah Padahal dengan suspensinya keras Material kabinnya banyak plastik rentan rattling Lampu belakang mudah buram Dan populasinya tidak banyak di Indonesia Untuk konsumsi BBMnya dalam kota sekitar 5-7 km per liter Dan luar kota sekitar 9-10 km per liter Mazda CX7 tahun 2010 ini sekarang sudah ada yang dijual mulai dari harga 130 juta rupiah Untuk biaya pajaknya sekitar 7,8 juta rupiah Yang ketiga ada BMW X3 E83 M54 3.0 liter tahun 2009 BMW E83 pertama kali dirilis ke publik di ajang Frankroup Auto Show pada September 2003 Berbekal platform BMW 3 Series Magnus Tire Mendisain mobil ini dan diproduksi di South Carolina Amerika Serikat Di Indonesia sendiri dimasukkan 2 varian mesin 2500cc dan 3000cc V6 Yang kita bahas kali ini yang bermesin 3000cc ya teman-teman Karena di pasaran varian tertinggi ini harga bekasnya justru lebih murah dibandingkan varian 2500cc Untuk kode mesinnya M54 B30 2979 cc inline 6 Tenaga maksimalnya 228 HP Torsi maksimalnya 300 Nm Rasio kompresi 10,2 banding 1 Punya transmisi tiptronic 5 speed Dan berpenggerak all wheel drive Fitur dari BMW X3 ini cukup lengkap nih teman-teman Sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA 8 unit airbag Electric mirror dengan electric retract Kursi driver electric Tilt dan telescopic steering Audio steering switch Cruise control Head unit dengan CD changer AC digital auto climate Auto weeper Auto headlamp Traction control Stability control Hill descent assist Spion tengah auto dimming Armrest dengan laci dan 2 cup holder di kursi belakang Power outlet 12V dengan AUG untuk penumpang belakang Dan sensor parkir Kelebihannya menurut kami adalah mesinnya bertenaga Akselerasinya sangat responsif Handlingnya stabil untuk kelas SUV Interiornya terasa mewah Fiturnya sangat lengkap Akomodasi kabin cukup baik Dan bisa dipakai untuk offroad Karena sudah berpenggerak semua roda permanen Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah Busa joknya rada keras Bantingan suspensinya cenderung keras Kelegaan kursi belakangnya rada pas-pasan Jadi kurang nyaman untuk postur 175 cm ke atas Poli mesinnya mudah bocor Karena packing mesinnya kurang tahan panas Rentan bermasalah pada transmisi dan hydraulic valve adjusternya Dan bukan termasuk mobil yang mudah dirawat di daerah Untuk konsumsi BBMnya dalam kota sekitar 6-7 km per liter Dan luar kota sekitar 10-11 km per liter BMW X3 E83 3000cc ini sekarang dijual mulai dari sekitar 130 juta rupiah Untuk pajaknya per tahun sekitar 6,5 juta rupiah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa